kita akan lanjut ke pembahasan soal selanjutnya nomor 25 disini ada percakapan lagi antara Siga dan Sina cungguk cungguk itu Cina ya eh itu ke momo-momo haryogo wanantheo haryogo ini berencana mendatangkan titik-titik ke Cina kalau disini apa ya berencana mengirim berencana mendatangkan all mana all mana itu berapa lama berapa lama waktu yang dibutuhkan bone sil koyoyo untuk pengirimannya jadi seperti biasa kita disuruh melengkapi kolom yang kosong saya berencana untuk titik-titik ke Cina berapa waktu yang dibutuhkan nomor A jawabannya don don itu uang saya berencana untuk uang ke Cina berarti kurang salah eh kurang salah kurang tepat kemudian nomor B songgem songgem itu transfer saya berencana untuk transfer tamu ke Cina berarti jawabannya sebenarnya yang B kalau yang C yang C ini sonim sonim itu tamu saya berencana untuk tamu ke Cina berapa lama waktu yang dibutuhkan kurang tepat kemudian yang D ini tongjang tongjang itu buku tabungan dan yang E E itu Huan John Huan John itu menukar uang jadi jawaban yang tepat nomor 25 ini songgem seperti biasa tandai saja saya bilang tandai saja jawabannya ini saya berencana untuk Haryo Gwanende saya berencana untuk mendatangkan atau mengirim transfer ke Cina berapa lama waktu yang dibutuhkan kemudian nomor 6 eh nomor 6 nomor 26 Gak dan Sina lagi oh dan itu hari ini Siksa Hapsida nah dari sini bacanya mari kita makan bersama kalau ada titik-titik jadi menanyain ya si Gak ini dia mau mengajak makan bersama kemudian si Nanya menjawab Mian Hamida maaf meneran Cingurang hari ini Cingurang bersama teman Hiongwarel Boro Gagirohesem Nida Gagirohesem Nida itu sudah sudah berencana Boro menonton film dengan teman hari ini jadi maaf jadi kira-kira disini yang pas itu apa kosa kata apa jadi yang pas itu ini jawabannya yang Onel Sigan hari ini Sigan kalau ada waktu mari kita makan bersama kemudian si Nanya menjawab Mian Hamida mohon maaf meneran hari ini Cingurang Hiongwarel Boro Gagirohesem Nida hari ini sudah berencana untuk menonton film dengan teman kalau yang B ini yaksog yaksog itu artinya janji yang C ini giesan giesan itu hitungan yang D itu nalca nalca itu tanggal kemudian yang E ini don don itu uang nomor 27 sonel sitgo sipende sonel son itu tangan ini biasa partikel penanda objek sitgo sipende ingin mencuci tangan mo 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 ismion kalau ada com jusige soyo tolong berikan kalau ada kalau mencuci tangan kita membutuhkan apa H ini janggap janggap ini B ini goul goul itu kaca c itu ciak ciak itu adon d itu minum sabun c itu sajin sajin itu kotok saya ingin mencuci tangan tolong memberikan titik-titik sabun jawabannya kemudian nomor 28 wecolsi wecolsi si wecolsi moksori ga nomu moksori ini suara ya moksori itu suara nomu itu sangat jal andelio tidak begitu kedengaran jal ini lancar an itu tidak delio itu kedengaran kege kege itu kalau ada gg nya berarti dengan besar keda itu besar kege dengan besar yegi hejuseo silahkan berbicaranya dengan lantang tolong keraskan lagi pembicaraannya soalnya tidak kedengaran hal gesnida ya saya mengatih kege yegi hal saya akan berbicara dengan keras lagi jadi wecolsi moksori ga nomu jawabannya yang c suaranya terlalu kecil jadi tidak kedengaran tolong dong bicara yang keras kege yegi hejuseo kalau yang A ini poso itu besar B itu berat D itu karena ringan E itu jelek kemudian nomor 29 net kekaji sampai larut yagen itu kerja malam nail hajime keujima seo nail itu besok hajime hajime itu pada pagi keujima seo jangan bangunkan saya kemudian sinanya menjawab ne buksu seo silahkan istirahat dengan baik net kaji karena sampai larut yagen el eso kerja malam jadi biasanya kalau orang yang kerja sampai malam itu apa sih keadaannya jawabannya yang D bigon hanika lelah kalau E ini apenika itu sakit kalau yang C gabi unika itu ringan yang B itu dor unika itu kotor yang A itu orio unika itu susah jadi jawabannya yang D bigon hanika kemudian untuk yang terakhir nomor 30 soal PG-nya nail mohal koeyo besok mau ngapain kemudian Sina menjawab han gu korel bahasa korea berarti Sina ini Siga ini menjawab nail mohal koreo besok mau ngapain han gu korel gong bu ha go sip poyo ingin belajar bahasa korea kalau yang B itu cago sip poyo ingin tidur pokoknya kalau ada yang sip poyo sip poyo sip semenida itu ingin jadinya kalau yang C yoheng hago sip poyo ingin liburan yoheng hada itu liburan D itu apa sakit besok ingin sakit ada orang yang ingin sakit kan kemudian yang E moko sip poyo masa makan harus nunggu besok dulu ingin makan jadi jawabannya yang yang A udah ya pembahasan PG-nya masih banyak tandain aja jawabannya walaupun kalian masih belum bisa mengeja ya gimana lagi karena keadaannya seperti ini selamat ya selamat u si si sang